assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini bun aku mau sharing kembali kegiatan aku sehari-hari di kontrakan ini aku mau masak menu harian nah seperti yang aku bilang kemarin aku belanja mingguan itu ke pajak pekan kemarin ini aku pertama mau masakan nilai ya bun ini kanilanya mau aku gulai sebelumnya tadi udah aku goreng makanya minyak bekas di frypan itu aku jadikan juga untuk tumesan apa-apa aja bumbu gulai aku nanti aku taruh di layar aja ya bun bisa di capture ya semoga bermanfaat dan ini enggak lupa aku kasih tambahan ada daunan daun kunyit sama serai yang udah aku geprek kemudian kayaknya kurang ini bunnya kunyit bubunya kayak kebanyakan nampak cabe merahnya gitu ya jadi aku tambahkan lagi kunyit bubunya oke bun di sini aku tumis sampai dia bener-bener harum dan wangi sampai hilang gitu ya bau langu dari bumbu gulainya sampai dia bener-bener agak menyusut seperti ini nanti kalau udah lama-lama agak menyusut barulah disitu aku tambahkan sayuran seperti kacang panjang oke bun gimana nih kabarnya disana semuanya aku doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat bahagia selalu dan juga dilancarkan rezekinya amin amin ya Allah buat kalian yang baru datang yang baru mampir halo bunda dan semuanya semoga kalian suka dengan isi video aku salam kenal ya bun dari aku Tiara mama muda anak tiga rapat-rapat di kota Medan semoga isi video aku bisa bermanfaat bisa menginspirasi jadi ambil yang baik dan buang yang buruk oke bun bekas blender tadi itu kan masih nempel-nempel gitu ya untuk bumbunya jadi aku tuangkan air kemudian ini aku tumis sampai mendidih dan mulai agak lembut kacang panjangnya jangan lupa kasih garam gula dan juga kaldu jamur ya bun jadi ini kaldu jamur aku pakai yang semalam aku beli ya di pajak pekan alhamdulillah pajak pekan ada juga ya kaldu jamurnya nah ini kayaknya udah mulai lembut untuk kacang panjangnya dan terakhir disini aku kasih santan ini aku pakai santan yang instan aja ya santan karah oke aduk-aduk lagi biar santannya juga nggak pecah oke bun ini dia gulai ikan nilanya jadi disini udah mendidih untuk kuah santannya ya bun udah mendidih deh biarkan aja soalnya santannya tuh udah aman nggak pecah kalau udah mendidih tapi kalau udah mendidih bun biasanya aku langsung matikan aja ya bun kompornya langsung aja disini aku masukkan untuk ikan nila gorengnya nah seperti biasa ya gulai ikan nila ikannya aku goreng dulu baru aku campur dengan kuah gulainya ini opsional ya bun ya sesuai selera masing-masing untuk sayuran tambahannya boleh yang lain disini aku pakai kacang panjang aja oke bun ini udah selesai aku tadi masak dan juga cuci piring ini baru aku mau beresin untuk wajan-wajannya aku simpan di bawah kolong dapur ya di bawah meja kolong dapur ini anak-anak juga udah makan ayah juga udah makan aku juga baru siap makan ini ya makannya langsung aja disini aku beresin untuk bagian dapur dapur ini tadi agak kotor soalnya kan aku menggulai ya kan menggulai masaknya jadi agak kekuning-kuningan gitu kena kompor makanya disini aku rapikan aja tau gak sih bun semenjak aku tinggal di kontrakan ini kan aku kemarin ada beli gas gitu ya aku beli tabung gas itu ada dua jadi satu lagi tuh untuk cadangan biasanya dulu kan bun sebelum aku punya tabung gas tabung gas aku dulu tuh satu ya itu sering habis ketika pagi atau siang gitu ya bun sore itulah jarang ya pagi atau siang gitu ya tapi semenjak aku punya tabung gas dua itu pasti habis gas aku tuh malam hari aja ya kan malam hari atau enggak subuh-subuh gitu ya entah kenapa semenjak aku punya gas dua ya kan tabung gas dua kok tiba-tiba sering habisnya tuh malam-malam ya Allah kayak ini ya bun ya kayak udah petunjuk Allah banget harus aku beli dua karena jaga-jaga kalau malam-malam itu kan tutup ya pangkal tabung gasnya gitu makanya aku beli cadangan aja satu lagi biar jaga-jaga nanti mau masak awak payah pula nggak ada gasnya kan jadi ya Allah Alhamdulillah bun yang penting adalah bun cadangan tabung gasnya bunda-bunda gimana nih kalau di rumah di dapur tabung gasnya ada berapa sih satu atau dua boleh komen di bawah ya sebenarnya memang seharusnya dua tabung gas ya bun soalnya kan satu lagi tuh kayak cadangan kalau gas yang lama tuh tiba-tiba udah habis apalagi kalau udah malam hari aduh itu memang kalau ada malam hari tuh kayak kebimbangan banget ya bun tapi sih untungnya udah ada dua gas awak di rumah jadi udah aman oke nggak ketinggalan disini aku bersihkan dinding keramiknya bun ya dinding keramik kompor itu sebenarnya kuning-kuning gitu berminyak tapi sih entah kenapa nggak kelihatan banget ya bun di kamera HP aku ya Allah jadi disini aku bersihkan juga seperti biasa pakai ini bun ya masih pakai Mr. Muscle untuk bersih-bersih dapur aku pakai ini memang sangat-sangat beranfaat banget tapi kalau pakai yang lain juga boleh pakai sabun cuci piring juga boleh ya soalnya itu juga bersih untuk meja westafel maupun meja kompor untuk bersihkan kompor juga bersih ya dan kalau aku bersih-bersih dapur itu bun memang biasanya aku yang sering lupa bukan sering lupa ya ini memang lupa aja kalau bersih-bersihin kulkas apalagi kalau bagian pintunya ya bun keseringan aku bersihkan bagian dalam aja di luarnya aku lupa kadang bersihkannya karena kan kadang bekas-bekas tangan-tangan ini ya berminyak lah pegangin kulkas lah pintunya bekas tangan anak lah bekas main-main jadi yaudahlah bersihkan juga untuk pintu kulkasnya ya oke ini aku ngobrol gitu sama kakak patiha aku suruh dia tidur siang ini kanja sama adik Zafira tuh udah tidur siang makanya aku tuh leluasa banget ya bun bisa bersih-bersih dapur ya biasanya kan ada iklan lewat-lewat adik Zafira minta ini minta itu minta tolong banyak banget iklannya kalau udah ada adik Zafira ya oke ini dia lemari piringnya yang biasanya aku taruh bagian tengah ini kayak bagian mau ke arah dapur gitu lah bun pokoknya ya sebenarnya aku bingung banget gimana menata dapur ini lagi tapi kalau begini sih menurut aku enak juga dipandang ya bun ya semoga enjoy ya bun ditonton ya ini aku bersihkan juga tadi aku lap ya untuk lemari piring kemudian aku keluarkan isinya satu persatu disini soalnya berantakan banget isinya mau aku rapikan jadi kayak berantakan tak cumanan nih begabung tepung-tepung sama alat-alat masak disini jadi alat-alat masak-masak yang mixer gini blender gitu yang lain ya bun ini aku simpan dalam lemari piring ini ya jadi berguna banget sih sama aku tapi kalau kayak resko keraku satu lagi sama airfryer itu aku udah gak ada tempat lagi aku udah bingung karena belum punya rak serba guna jadi aku simpan di kamar aja udah pernah sih aku tunjukkan ya bun bagian kamar aku di depan itu aku taruh tempat barang-barang elektronik disini belum ada tempatnya makanya taruh di kamar dulu ya untuk lemari piring ini biasanya aku isi untuk perabotan yang kecil ya perabotan alat masak aku yang kecil-kecil kayak blender mixer dan lainnya kemudian beberapa belanjaan bulanan atau makanan gitu ya stok mie gigi gini jadi biar rapi aja sih bun menurut aku ya untuk penyimpanan di lemari piring tapi sih tadi sebelumnya gak rapi ya berantakan banget nah ini untuk kerupuk kayaknya aku simpan aja dalam wadah toples biar rapi jadi kayak gak kececer ya bun soalnya plastiknya tuh udah apa bun udah terbuka jadi aku simpan aja dalam toples ya kalau dalam keadaan plastik gitu kadang aku lupa ngikatnya pakai karet jadi akhirnya kerupuk-kerupuk yang masih dalam kemasan plastik gitu kayak kececer gitu bun jatuh-jatuh makanya aku simpan aja dalam toples ya ini ada toples yang kosong juga kayak toples tepung terigu tepung terigu aku juga udah habis kemudian kaldu ayam juga aku udah habis jadi aku stok untuk kaldu jamur aja kayaknya penetaknya seperti ini aja lah bun ya kayaknya udah rapi seperti ini ternyata mie lidi aku tuh masih banyak banget ya di toples itu ya kemudian ini terakhir mentega dan juga teh celup ini teh celup banyak banget Alhamdulillah stok aman lah bun untuk sebulannya di rumah ya insyaallah sampai akhir bun nanti untuk dunia indomie akan oke langsung aja disini mau aku tutup tapi sebelum aku tutup kok bagian atas itu kayak kotor kayak berminyak ya bunnya aduh ini sih seharusnya bongkar juga ya bun bagian bawahnya biar dibersihkan tapi yaudahlah bagian pinggirannya aja lah bun aku lap-lap aja ya seperti ini kayak ada remah-remahan gitu ya kecil-kecil jadi yaudah aku lap-lap aja ini oke bun udah aman untuk dunia dapur udah bersih dan tadi juga aku udah rapikan isi lemari piring ya bun semuanya aku mohon maaf banget kalau penataannya masih kurang rapi ya bun karena memang bawaan kontrakan ya udah begini keadaan meja kompornya westafelnya jadi tinggal aku yang menata-menata perabotan rumah tangga ya kan oke bun ini ya udah selesai untuk bagian dapur lanjut disini aku mau angkat kain soalnya udah mulai gelap mendung jadi kayaknya sampai disini dulu ya bun video aku semoga bermanfaat dan semoga terhibur ambil yang baik dan buang yang buruk aku mohon maaf banget ya bun kalau ada salah kata di video kali ini insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dah